Oh hai guys, balik lagi di Now Update Well, hari ini kita bakal bahas kasus misterius terkait matinya seorang vlogger yang bernama Gabby Petito saat dia dalam perjalanan traveling Beberapa hari lalu ada berita orang hilang yang masuk ke beranda youtube namanya Gabby Petito perempuan 22 tahun yang sedang road trip keliling Amerika bersama dengan pacarnya Brian Landry dan disini aku tertarik buat ngikutin kasus ini karena memang kasus ini sulit dipecahkan masih banyak tanda tanya dan terkesan kayak semua genre film ada disini gitu nah disini aku menulis pun juga agak sedikit merinding karena memang kasusnya seru buat untuk dibahas nah bagaimana kasus timelinenya? yuk kita bahas bareng-bareng jadi kasus bermula setelah Gabby resign kerja lalu memutuskan bikin blog atau trennya sekarang tuh kayak vlog gitu ya yang isinya tentang perjalanan darah dia naik van keliling Amerika awalnya tidak ada yang aneh dalam road trip itu berjalan dengan lancar karena memang sepanjang perjalanan Gabby selalu aktif mengabari kedua orang tuanya oke kita masuk ke timelinenya tapi disclaimer dulu ini untuk timelinenya aku berdasarkan observasi berdasarkan berita yang aku ikuti nah ini pada tanggal 2 Juli Gabby dan Brian mulai perjalanan mereka dari rumahnya Gabby yang di New York menggunakan Fanford 2021 dan pada tanggal 5 Juli Gabby mengabadikan perjalanannya dia itu di Instagram sering upload-upload foto gitu terlihat pada waktu itu ia berada di Monumen Rock National Landmark di Kansas lalu pada tanggal 8 sampai 11 Juli pada saat itu Gabby post beberapa foto saat berada di Colorado dan pada tanggal 16 sampai 22 Juli Gabby hiking dan berkemah di Taman National Zone di Utah bersama dengan Brian si pacar oke nah kita lanjut ke tanggal 26 Juli mereka berdua masih di Utah terlihat dengan postingannya Gabby dia memposting di Monroe, Utah lalu pada tanggal 30 Juli Gabby sampai di Taman National Canyonlands nah dan disini mulai ada keanehan nih saat loncat ke tanggal 12 Agustus yaitu setelah 12 hari hiatus Gabby share foto berada di Taman National Arches pada hari itu juga ada panggilan masuk ke 911 dari orang yang lewat yang melihat Brian menampar Gabby ada rekaman dari body cam polisi tapi Brian tidak ditindak nah jadi disitu pas ada pertengkaran mungkin ya di pinggir jalan terus dilihat orang dan orang asing itu call 911 dan ini ada videonya coba kita simak Sha Kristen I was just saying I'm sorry if I'm in a bad mood I can really stress I had so much work I was doing on my computer this morning what do you do for a living? um well I hate store getting it all organic juice bar but I just hit my job okay I work as an legitian oh okay that's cool that's just hit my job to travel across the country Oke jadi di video terlihat Gabby sedang menangis Ia pun ditanyai secara terpisah dengan Brian agar mau jujur ya Jadi menceritakan apa yang terjadi sebelumnya Tapi ketika itu Gabby cuma bilang lagi ribut dengan pasangan Jadi kayak dia cuma bilang ribut dengan pasangan Jadi kayak biasa lah kayak gitu Dan si Brian pun justru terlihat banyak luka dan cakaran Itu yang jadi pertanyaan Nah dan di saat itu yaudah kasusnya hilang aja gitu Jadi gak dilanjutin Terus pada tanggal 14 Agustus Brian posting foto terakhirnya masih berada di Taman National Archives Dan udah tuh loncat tanggal lagi ke tanggal 24 Agustus Gabby dan Brian check out dari hotel di Salt Lake City Gabby masih face time sama ibunya dan masih terlihat baik-baik aja Jadi pada sampai tanggal 24 Agustus Kondisi Gabby itu masih oke lah Karena masih bisa kontak dan bisa face time dengan keluarganya Nah pada tanggal 26 Agustus Gabby telepon keluarganya dan ngabarin dia lagi di Taman National Grand Tenten Di filming dan hari itu terakhir kali Gabby terlihat posting foto di Instagramnya Jadi kayak udah gak ada kabar gitu sih Mulai udah gak ada kabar Dan di tanggal 30 Agustus Gabby mulai SMS-an aja sama keluarganya Karena katanya disitu memang susah sinyal Mungkin karena bisa dikatakan juga susah sinyal juga make sense juga Dia gak bisa update ke Instagramnya gitu Ibunya sempat merasa aneh karena tumen-tumenan si Gabby ini cuma SMS aja gitu Tapi ya sudahlah orang dia juga sama pacarnya jadi kayak positive thinking gitu Nah setelah dari situ si Gabby ada janjian ketemuan sama temannya nih di Yellowstone Di Yellowstone tapi gak ada kabar lagi Terus yaudah temannya juga gak nyari-nyari dia buat ketemu gitu gak maksa-maksa Dan mulai ada kecurigaan dari keluarga Gabby pada tanggal 1 September Brian sampai di rumahnya di Northport Florida sendirian Masih menggunakan fan putih Gabby gak ada kabar Orang tuanya mulai mencari sampai tanggal 11 September Dan di tanggal 9 September itu keluarga Gabby resmi melaporkan kehilangan Gabby ke kepolisian New York 14 September ketika berita orang hilang sudah tersebar luas Tentu perhatian tertuju ke Brian Yaitu orang terakhir yang bersama Gabby Tapi Brian bungkam dan bahkan statement dari dia pun diwakilkan pengacara Jadi tambah curiga ke Brian ya Dan disini Brian juga gak ada tuh ngomong apa gitu ke orang tuanya Gabby Dan ya itu mulai mencurigakan Nah 15 September si polisi mencoba mau menginterogasi Brian Tapi dia menolak untuk kooperatif Dan Brian jadi person of interest atau alias orang yang dicurigai Jadi pada tanggal 18 September Brian dilaporkan hilang Polisi not port tweet pengumuman orang hilang Nah gimana tuh jadinya Jadi disini keluarga Brian bilang terakhir lihat Brian itu hari Selasa Jadi terakhir dia terlihat menggunakan tas hiking gitu ya Dan dari hal ini itu juga makin mencurigakan Dan untuk saat ini dari FBI, drone atau K9 semua turun tangan Semua polisi cari Brian karena mereka yakin Brian bisa bawa mereka untuk menemukan Gabby Untuk menanggapi berita itu pengacara keluarga Gabby kasih statement All of Gabby's family want the world to know that Brian is not missing He is hiding Gabby is missing Yang kurang lebih diartikan kalau yang keluarga Gabby inginkan tuh bahwa semua Tahu kalau Brian tuh tidak hilang Dia tuh sembunyi Yang hilang tuh si Gabby gitu Nah ini pada tanggal 19 September Jane Betun traveling vlogger lagi edit video trip dia Ia menggunakan kamera GoPro yang ditaruh di mobil Dalam video itu tertangkap van milik Gabby Jadi di pinggir jalan Mata netizen menangkap beberapa kejanggalan pada video itu Seperti itu katanya kayak ada orang yang cool di belakang semak-semak Dan ada sindalnya Gabby di belakang mobil Dan menurut netizen tuh ya macam-macam komentarnya Jadi coba kalian lihat Itu ada gak yang dilihat netizen ada orang yang cool di semak-semak Nah pada tanggal 20 September Ditemukan mayat di Taman Nasional Yomin yang mirip dengan ciri-ciri Gabby Tepatnya di pelosok hutan di hutan nasional teton Kurang lebih 300 meter dari video traveling vloggers Dan tanggal 20 September FBI konfirmasi bahwa benar itu adalah jasad Gabby Petito Dan kasus orang hilang Gabby berubah jadi pembunuhan Dan Brian gimana? Ya masih gak ada kabar Hilang, masih hilang Jadi menurut kalian gimana nih? Spekulasi kalian, teori kalian Oke untuk videonya sampai disini Jika kalian punya jawaban atau punya berita atau teori lainnya terkait dengan kasus ini Boleh banget dituliskan di bawah Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini Untuk like, subscribe, dan komen, dan share Dan thank you for watching, see you on the next video And bye bye